Intro Pemulihan sektor penerbangan domestik diprediksi mulai membaik pada awal 2022 sedangkan 2 tahun lagi akhir 2023 untuk penerbangan internasional Dikutip dari kantor berita antara pakar dan peneliti hukum penerbangan dan pembiayaan pesawat udara Prita Amalia mengatakan upaya untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi sebagai strategi pemulihan sektor penerbangan seperti bantuan fiskal untuk pengurangan beban operasional Ia juga menegaskan bahwa bangkitnya sektor transportasi di Indonesia merupakan tanda bangkitnya perekonomian Indonesia Oleh karena itu vaksinasi merupakan game changer, pemulihan sektor penerbangan di Indonesia Ia menilai diperlukan adanya kebijakan atau regulasi untuk mengakselerasi program vaksinasi sehingga kekebalan masyarakat bisa segera terbentuk Kemudian terciptanya aktivitas masyarakat yang juga dapat mendukung sektor penerbangan Prita menjelaskan untuk merumuskan Inaca White Paper, pihaknya telah melakukan sejumlah kajian untuk proyeksi pemulihan sektor penerbangan diantaranya melalui aspek kesehatan terkait pengaturan vaksin dan pendistribusiannya Aspek stimulus ekonomi terkait dukungan pemerintah untuk sektor transportasi udara dan aspek yang terakhir dari aspek kebijakan yang hal ini terkait regulasi pembatasan pergerakan orang dan regulasi yang berkaitan dengan kapasitas penerbangan Ketua Umum Inaca, Denon Prawira Atmaja menjelaskan bahwa kajian Inaca White Paper berupa proyeksi pemulihan industri penerbangan berdasarkan hasil pembahasan dengan pihak eksternal melalui kegiatan forum group discussion yang telah diselenggarakan pada bulan Februari hingga April 2021 Hal ini juga didasari bahwa industri penerbangan merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi virus COVID-19 Kinerja pada tahun 2020 merosot sangat tajam dibanding tahun 2019 Pergerakan trafik turun 43% dari 2,1 juta menjadi 1,2 juta Lalu penumpang turun 70% dari 91,6 juta menjadi 35,4 juta Disusul angkutan kargo turun 65% dari 1,1 juta menjadi 429 ribu ton Pada sektor parwisata, wisatawan mancanegara turun 71% dari 16 juta menjadi 4,6 juta wisman Karenanya melalui Inaca, White Paper ini disamping memberikan gambaran sekaligus langkah yang tepat untuk membangkitkan kembali sektor penerbangan Pihaknya juga memberikan informasi terkait aspek-aspek kekuatan dan peluang apa saja yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan dan pemulihan industri Kajian ini nantinya diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan, pemerintah dan maskai penerbangan Serta para pemangku kepentingan penerbang lainnya dalam menyusun berbagai strategi dan intervensi untuk memulihkan sektor penerbangan selama dan pasca pandemi COVID-19 Balipos melaporkan